Hai, Horas. Kali ini konten saya sedikit berbeda dari biasanya. Yang biasanya konten saya selalu tentang musik dan karaoke. Oke, namun untuk kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi, yang begitu dicari dan sangat membantu bagi orang-orang yang bergelut di bidang multimedia. Yakni aplikasi Text-to-Speech bernama AudioLab. Aplikasi Text-to-Speech adalah aplikasi pengubah teks menjadi suara. Jadi kamu cukup mengetikkan barisan teks di dalam aplikasi ini, maka kemudian aplikasi ini akan merubahnya menjadi suara. Kamu juga bisa menyimpan hasil rubahan suaranya ke dalam format WAV atau MP3, dua jenis format file yang umum digunakan di bidang audio multimedia. Dan kedua format ini sangat kompetibel dengan ponsel saat ini. Tentu aplikasi ini akan sangat membantu kamu dalam membuat konten, baik konten YouTube maupun konten presentase dalam pekerjaan. Baiklah, tanpa banyak cengkunek, saya akan langsung jelaskan cara mendapatkan aplikasi ini dan bagaimana cara penggunaannya. Pertama-tama, kamu harus unduh, alias download terlebih dahulu file APK-nya lewat link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Ada dua file, pilih mana saja, terserah yang kamu suka. Jika sudah terunduh, pasang aplikasi tersebut di ponsel kamu, dan tunggu hingga proses pemasangannya selesai. Setelah proses pemasangan selesai, buka aplikasinya. Sekarang kita akan menggunakan aplikasinya, dan ini adalah tampilan awal aplikasi. Sebenarnya, aplikasi ini tidak sekedar menyajikan fitur text-to-speech saja. Banyak fitur lain yang ditawarkan oleh aplikasi ini, dan semuanya keren-keren. Beberapa di antaranya adalah, converter audio, merekam audio, membagi audio, membalik audio atau biasa disebut reverse, dan masih banyak fitur lainnya. Kamu juga bisa mengubah tampilan menu aplikasi dari kontrol pengaturan. Dari sana kamu juga bisa mengubah format file suara yang ingin kamu simpan, serta kecepatan bit audio sesuai kebutuhan kamu. Pertama, buka fitur text-to-speech. Di kolom mesin ucapan, pilih mesin Google text-to-speech. Di bawahnya, di kolom bahasa, pilih bahasa Indonesia. Banyak bahasa lain juga tersedia di kolom ini, namun kita pilih bahasa Indonesia saja. Kemudian di kolom bawah, di kolom suara, pilih jenis suara yang kamu perlukan. Terdapat 8 jenis suara yang disediakan aplikasi ini, dan berikut adalah ke-8 jenis suara itu. Namun sebelumnya, kamu harus mengetikan teks yang ingin kamu ubah menjadi suara terlebih dahulu. Seperti ini contoh teksnya. Begitu kamu selesai mengetikkan teks, sekarang pilih jenis suara yang kamu butuhkan. Setelah itu tekan tombol play berwarna merah di sebelah kiri. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Setelah kamu mendapatkan jenis suara yang kamu butuhkan, dan ingin menyimpannya, tekan tombol save berwarna merah di sebelah kanan tombol play. Ubah nama filenya. Pilih musik. Lalu tekan, membuat. Akan muncul pop-up seperti ini, yang menandakan bahwa file suaranya sudah tersimpan. Kemudian keluar dari aplikasi, lalu pergi ke aplikasi Manager File, buka penyimpanan internal telepon, lalu cari folder bernama Audio Lab, disanalah file suara kamu tersimpan. Hai. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah suara sintetis dalam bahasa Indonesia. Text-to-speech, TTS, atau yang biasa disebut pengubah teks menjadi suara. Aplikasi ini sangat umum digunakan oleh YouTuber. Karena intonasi suara sintetisnya sangat real. Gampang, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Tetaplah sehat, semangat dan berbahagia. Salam Tampan, Horas.